Anda kembali di Kompas Port Pagi, saya Gita Maharkesi. Dua kartu merah mewarnai pertandingan klasik antara Persib Bandung dan Persija Jakarta. Pertandingan berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Persib Bandung. Laga klasik antara Persib dan musuh bebuyutan ya Persija berlangsung di Stadion Sijalak Harupat. Bermain sama kuat namun panas, Persija sudah harus bermain 10 orang setelah Virza Andika terkena kartu merah pada menit 28. Unggul jumlah pemain, Persib berhasil memanfaatkan kondisi Persija dengan mencetak gol pada menit 38. Menerima asis Ciro Alves, Timas Derajat dengan sepakan volinya membawa Persib unggul 1-0. Di babak kedua giliran Persib yang harus kekurangan satu pemain setelah Mark Klok mendapat kartu merah. Namun Persib justru masih bisa menambah keunggulan mereka pada menit 83 melalui Rian Kurnia. Ini jadi gol pamungkas di pertandingan ini. Persib Bandung menang 2-0. Hasil ini membawa pasukan Bojan Hodak naik ke urutan 3 klasemen sementara dengan 12 poin. Sedangkan Persija tertahan di urutan ke-8. Pas setelah pertandingan El Klasico Liga Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta, Kapten Tim Persija meminta maaf pada Jack Maniel. Saya gagal memberikan poin bagi tim usai kalah 0-2 dari Malum Bandung. Sementara pelatih Persib Bojan Hodak memuji usaha anak asuhnya. Hanya sayang Mark Klok dan kawan-kawan gagal mengakhiri laga dengan lebih baik lagi tika unggul jumlah pemain. Tadi saya pertama-tama saya minta maaf menggiri teman-teman karena tidak bisa membawa poin tiga atau satu poin ke Jakarta. Ya di pertandingan sebenarnya dari awal kita sudah memulai dengan baik. Apa yang disampaikan coach? Plain semua yang disampaikan coach? Pertandingan saya mengambilkan dalam pemain dan mungkin satu-dua hal yang akan sedikit merubah konsentrasi kami di pertandingan AC. Pertandingan saya mengatakan bahwa ini adalah permainan yang paling penting di Asia Tenggara. Ini adalah salah satu permainan yang paling besar di Asia. Jadi, itu selalu bagus untuk menang. Saya pikir bahwa kami bermain dengan baik, kami menerima kembali. Sementara itu proses.